Dalam berita terkini seputar pasar mata uang kripto, kita melihat kondisi pasar memasuki tren penurunan. Semua mata uang kripto utama seperti Bitcoin, Ethereum dan Binance mengalami penurunan. Tren penurunan sepertinya akan terus berlanjut. Apabila Anda mempunyai investasi di mata uang kripto, maka saran dari para ahli adalah untuk menjual semuanya dan tetap berada di luar pasar. Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Kalau Anda mengikuti perkembangan pasar kripto selama 2 bulan terakhir, sentimen umum pasar adalah negatif. Bahkan koin-koin dengan pasar kapitulasi besar pun mengalami penurunan. Mari kita lihat perkembangan pasar sektor keuangan yang terdesentralisasi. Lihat ini, tidak terlihat bagus. Lihat ini juga. Dan ini satu lagi. Ini hanyalah beberapa proyek yang saya investasikan. Permasalahan dengan semua proyek di luar sana adalah keberlanjutan. Beberapa dari mereka mempunyai kinerja yang baik pada awalnya, tetapi mereka tidak bertahan lama. Sedangkan yang lain langsung gagal begitu diluncurkan. Yang lebih buruk lagi, beberapa di antaranya hanyalah proyek penipuan. Alangkah bagusnya, jika kita bisa berinvestasi dalam sebuah proyek yang dapat memberi kita pendapatan pasif yang berkesinambungan, proyek yang bisa kita tinggal, ketika kita berlibur dengan keluarga kita selama beberapa bulan, tanpa perlu menatap layar komputer kita setiap hari. Proyek yang beresiko rendah, namun memberikan pemasukan yang bagus. Perkenalkan, One Investments. Sebelum menonton video ini, perhatikan disclaimer berikut ini. Semua informasi di video ini hanya untuk edukasi saja. Saya tidak memberikan nasihat atau saran untuk membeli uang kripto manapun. Sebelum melakukan investasi di mata uang kripto, teman-teman harus melakukan research lebih dahulu. Teman-teman juga disarankan untuk berbicara dengan orang yang lebih ahli. Jangan membeli mata uang kripto hanya karena ingin ikut-ikutan saja. Pahami semua resikonya terlebih dahulu. Di video ini saya akan memberikan tinjauan singkat tentang cara kerja, One Investments. Saya tidak akan membahas terlalu banyak detail tentang bagaimana masing-masing token bekerja. Karena saya ingin video ini singkat dan sederhana. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang cara kerja proyek ini dengan mengunjungi grup Discord, membaca white paper dan meng-follow akun Twitternya. Namun saya akan membuat lebih banyak video, untuk menjelaskan bagaimana masing-masing token bekerja. Tapi untuk saat ini, anggap saja video ini sebagai perkenalan terhadap proyek ini. Mari kita dalami, White Paper One Investments. Ini adalah salah satu nilai jual mereka. Token yang selalu naik harganya. Jadi harga tokennya akan selalu naik. Model token ganda Skepter dan Baton Seorang investor dapat memilih untuk berinvestasi di token Skepter atau token Baton atau keduanya. Skepter adalah token yang harganya selalu naik. Anda hanya bisa membeli token ini dari protokol. Anda tidak bisa membelinya di decentralized exchange. Harga token ini tidak bergantung pada supply dan demand. Dalam token tradisional, harganya naik apabila banyak orang membeli dan turun ketika banyak orang menjual. Ini sering menimbulkan masalah untuk investor akhir, karena investor awal menjual dalam jumlah banyak, sehingga mengakibatkan penurunan harga. Harga token Skepter di sisi lain akan selalu meningkat, bahkan ketika orang-orang menjualnya. Bagaimana cara kerja token Skepter? Pertama Anda membeli token Skepter dari protokol, bukan dari DEX. Anda menyimpan token itu, dan ingat harga tokennya selalu naik. Kemudian Anda bisa menjual token itu untuk menerima koin stabil USDC. Atau bisa juga, Anda membakar Skepter Anda untuk menerima token BATON. BATON Apabila Anda menyimpan token BATON, maka setiap minggu Anda akan menerima koin USDC yang dikirimkan ke wallet Anda. Bagaimana cara kerja token BATON? Anda harus memiliki token Skepter terlebih dahulu, kemudian membakar token Skepter Anda untuk menerima token BATON. Setelah itu Anda cukup menyimpan token BATON Anda untuk menerima airdrop token USDC setiap minggunya. Sebagai alternatif, Anda juga dapat menjual token BATON Anda untuk menerima USDC. Namun harap diperhatikan, menjual token BATON tidaklah disarankan. Karena Anda hanya akan mendapatkan sekitar 30% dari harga dukungan. Dan itu pun dibatasi pada setengah harga Skepter. Ada token lain yang namanya WAN. Namun token ini hanya bekerja di belakang layar. Anda tidak dapat memperdagangkan token ini. Anda dapat membaca lebih lanjut tentang token WAN di Whitepaper. Proyek ini dikelola oleh komunitas. Anda sebagai investor memiliki hak dalam memilih investasi yang dilakukan oleh protokol. Apabila Anda tertarik dengan proyek ini, silakan cek di link di bawah. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan like video ini. Sampai jumpa.